Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Novel Perjalanan Dimensi Waktu Cence. Jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Semoga menghibur. Terima kasih. Bab 317 Yang membedakan Kuleskar dengan orang Ki yang pada umumnya adalah ia suka membaca. Walaupun ia tidak mengenyam pendidikan, melalui belajar mandiri, ia mempelajari tulisan dan budaya orang Zou, serta mempelajari beberapa hal. Selama bertahun-tahun, setiap tahun ketika suku Kusui turun ke lembah rakyat, dia selalu berusaha mengumpulkan beberapa buku atau menangkap beberapa bapak-bapak terpelajar, bahkan ada sebuah gua dengan buku-buku di bekas luka Kule segala macam buku, itu tempat eksklusifnya. Perbedaan antara seseorang yang berpendidikan dan tidak berpendidikan juga sangat intuitif. Sama seperti sekarang, ketika Kuleskar mengatakan akan bergegas masuk dari gerbang desa, Abu dan Kunsan, dua orang buta huruf, hanya bisa menonton, tapi di dalam hati, mereka sudah memukul Kuleskar, karena pikiran seperti itu tidak pernah terpikirkan, bagi mereka. Inilah kesenjangan di antara mereka. Abu, aku butuh orang-orangmu untuk memahat sebatang kayu. Ujungnya perlu dipahat hingga berbentuk tajam, agar kita bisa masuk langsung melalui gerbang desa. Perhatikan bahwa gerbang desa ini tidak terlalu besar, jadi kita bisa mencari kayu gelondongan, tidak boleh terlalu besar dan harus bisa dipeluk oleh satu orang, jika tidak, orang-orang kita tidak akan dapat mengangkatnya, atau Anda dapat pergi ke rumah penduduk desa terdekat untuk melihat apakah ada kayu bakar kering di sana. Pengaturan Kuleskar selalu membuat mata mereka berbinar. Meski tahu kayu kering lebih ringan dari kayu basah, mereka tak menyangka bisa merebutnya dari tangan warga desa. Ini adalah penggunaan otak yang fleksibel. Abu segera meminta seseorang untuk melakukannya. Kunsan, apakah kamu sudah membawa harta karun sukumu? Kuleskar melihat Kunsan lagi. Kunsan ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Harta karun sukumu mereka begitu besar sehingga tidak bisa disembunyikan meskipun mereka mau. Meski sangat enggan, ia tetap berkata, saya membawanya, tapi itu adalah benda suci suku kami dan tidak bisa dipinjamkan kepada orang lain. Saya tidak akan meminjamnya kepada Anda, tetapi saya ingin Anda membawa benda suci suku Anda untuk membantu ketika saya menghancurkan desa. Benda suci suku Anda lebih kuat. Saya khawatir lebih dari 10 atau 20 orang, tidak sekuat harta karun suku Anda itu. Jadi saya perlu menggunakan kekuatannya untuk menerobos tembok desa dinasti Zhou, Kunsan. Tidak ada masalah dengan permintaan ini, kan? Kunsan berpikir sejenak dan mengangguk. Tujuan mereka sama. Meski terlalu berisiko menggunakan benda suci mereka sendiri sebagai kekuatan utama, Kunsan yang tidak punya otak tidak bisa memikirkan alasan lain menolak Kuleskar untuk menyerang tembok desa orang Zhou yang hebat, jadi dia setuju. Saya masih perlu mengumpulkan pemanah dari tiga suku. Saat kita melancarkan serangan umum nanti, kita akan menyerang menara dari sayap. Saya ingin semua orang menembakkan semua anak panah, dan tidak meninggalkan satu pun. Kita harus selesaikan pekerjaan kita dalam pertempuran ini. Orang Zhou memiliki pepatah yang mengatakan bahwa kapak yang patah akan menenggelamkan perahu, dan tidak ada jalan untuk mundur ketika busur ditembakkan ke orang-orang Zhou yang licik ini. Setelah Kunsan dan Abu selesai berpikir, mereka berdua mengangguk. Mereka masing-masing telah menginvestasikan 300 orang, tetapi bahkan bulu orang Zhou di tembok kota pun tidak terluka. Jika penundaan terus berlanjut, jika pasukan reguler rakyat Zhou tiba, mereka akan diserang dari kedua sisi, itu adalah hal yang sangat buruk. Oleh karena itu, sekarang menyelesaikan pertempuran adalah pilihan terbaik mereka. Di bawah perintah Kuleskar, orang-orang yang mulai sibuk kembali. Beberapa dari mereka menemukan tanaman beracun tersebut, merebusnya hingga menghasilkan sari beracun, lalu mengoleskannya pada mata panah. Yang lain membawa potongan kayu tebal dan mulai mengasahnya. Anda bisa langsung tahu apa yang ingin mereka lakukan. Chen Che dan Chu Zeng Yi di menara desa sedang mengamati pergerakan suku Kiang tidak jauh dari sana. Jelas, mereka menyerah untuk menyerang tembok desa dan berbalik menyerang gerbang kita. Setelah memperhatikan beberapa saat, Chen Che menebak motif orang Kiang. Bagaimana, bisakah gerbang desa kita dipertahankan? Tanya Chu Zeng Yi. Chen Che meliriknya lalu tertawa. Setelah pertengkaran dengan kamu dan ketiga Zhang bersaudara, Xiao Zhuang dan yang lainnya secara khusus meningkatkan kekuatan gerbang desa. Ayo pergi dan melihat-lihat. Chen Che mengajak Chu Zeng Yi turun. Gerbang kota yang baru awalnya digunakan untuk melindungi dari Chu Zeng Yi atau diserang oleh kelompok kecil lainnya. Menara gerbang desa lebarnya lebih dari 3 meter, dan kedua pintunya sebenarnya tampak agak sederhana dalam situasi seperti itu. Tapi hanya karena sederhana, kemungkinan membukanya relatif kecil. Gerbang desa terbuat dari kayu cemara yang disambung dengan tanggam dan duri, tebalnya satu pukulan. Baut di kedua sisinya terbuat dari baja halus. Bagian atas, tengah, dan bawah dihadang oleh tiga batang kayu setebal bola. Sekarang dua batu singa digunakan. Tetap tenang, kemungkinan dibuka kecil. Chen Che memperkenalkan peralatan itu sambil tersenyum, dan mengulurkan tangan untuk menggedor pintu baru. Sejujurnya, Chen Che merasa agak berlebihan jika pihak kedua dan ketiga memakainya. Itu hanya desa pegunungan kecil. Dengan gerbang desa yang berlebihan untuk mempertahankannya, siapa yang bisa mendobraknya. Bahkan tiga ekor harimau pun tidak akan mampu membuka gerbang desa seperti itu. Hampir tidak mungkin bagi orang kiang untuk mendobrak gerbang kota, kecuali mereka bekerja dalam waktu lama dan melihat apakah mereka dapat mendobraknya selama delapan atau sepuluh hari. Jika tidak, jika mereka memiliki badak atau gajah, tidak apa-apa jika monster raksasa seperti ini bisa membantu, tapi mereka tidak punya master monster seperti Sanshan. Chen Che berkata sambil tersenyum. Saat ini, Chen Xiaobing berlari ke bawah Tuan, Jenderal Chu, ada situasi tidak terduga. Hah! Chen Che dan Chu Zeng Yi segera mulai berlari menaiki menara. Di menara desa, para prajurit juga menunjuk ke arah orang-orang kiang di kejauhan. Seolah-olah sesuatu yang luar biasa telah ditemukan di antara masyarakat kiang. Chen Che dengan cepat melihat ke arah orang-orang kiang, dan tanpa melihat lebih dekat, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Di kejauhan, di jalan yang dibangun oleh Chen Che, makhluk besar perlahan berjalan di bawah bimbingan sekelompok orang kiang. Bahkan pada jarak sejauh itu, Chen Che masih bisa melihat telinganya yang besar seperti kipas daun katail, hidungnya yang tebal dan panjang, serta kakinya yang seperti pilar. Seluruh tubuhnya tampak seperti benteng yang bergerak. Apa-apaan ini? Untuk pertama kalinya, Chen Che merasa dirinya seperti mulut gagak. Dia hanya memberi contoh, menyebutkan badak dan gajah, tapi sebenarnya gajah itu benar-benar ada, dan dimiliki suku kiang. Dari mana datangnya omong kosong ini? Sial, tidak ada yang memberitahuku bahwa ada gajah di dunia ini. Gajah itu terlalu besar, meski jaraknya masih jauh, rasa tertekan sudah melanda. Apa itu? Besar sekali. Ya Tuhan, apakah orang-orang kiang ini benar-benar memelihara makhluk sebesar itu? Gajah raksasa. Mereka benar-benar memelihara gajah raksasa. Sial, bagaimana makhluk seperti itu bisa dikalahkan? Ini sangat menakutkan. Kamu bisa merasakan kekuatannya yang tak tertandingi bahkan dari jarak sejauh itu. Rasanya hampir setinggi kita berdiri di tembok desa, saat melihatnya berdiri di sana. Apakah ini peliharaan orang kiang? Kepercayaan diri para prajurit jelas terguncang. Kemunculan gajah raksasa sungguh menyurutkan semangat semua orang. Wajah Chen Che menjadi gelap saat dia mendengarkan diskusi semua orang. Ini tidak baik. Menjadi penakut sebelum bertarung adalah hal yang tabu. Saat itu, Chen Che berpikir sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, orang kiang sangat memperhatikan saya. Mereka tahu bahwa ketiga anak saya yang kecil memiliki nafsu makan yang besar dan tidak bisa cukup makan daging biasa, jadi mereka berusaha keras untuk memiliki gajah liar sebesar itu. Cukup besar untuk memberi makan ketiga anak saya yang kecil selama 10 hari. Semua orang memandang Chen Che. Kecuali orang-orang seperti Chen Xiaobing dan Chu Zheng Yi yang mengetahui keberadaan ketiga harimaunya. Semua orang bingung. Mereka bahkan merasa bahwa Chen Che sangat pandai menyombongkan diri. Bahkan jika dia membunuh gajah itu, itu akan cukup untuk memberi makan puluhan ribu gajah beberapa kali. Mereka merasa sangat tertindas dengan kehadiran gajah tersebut. Chen Che mengedipkan mata pada Chu Zheng Yi. Setelah Chu Zheng Yi tertegun sejenak, dia segera menyadari. Bab 318. Sangat nyaman untuk bertindak dengan orang-orang yang tahu cara bekerja sama. Chu Zheng Yi adalah orang yang sangat memahami Chen Che. Meski tidak lama saling kenal, mereka sudah menjadi teman baik. Belum lagi Chu Zheng Yi akan tahu apa yang dia bicarakan jika Chen Che terus terang. Setidaknya, jika Chen Che memberinya titik awal, kemungkinan besar dia akan tahu apa yang ingin dikatakan Chen Che. Chu Zheng Yi langsung teringat sosok tiga harimau yang menekannya begitu keras hingga dia tidak berani bergerak. Sejujurnya, ketika dia melihat gajah itu, Chu Zheng Yi sangat terkejut, dan bahkan merasa sedikit putus asa. Bagaimanapun, sangat sulit bagi orang untuk melawan binatang sebesar itu dengan kekuatan manusia, dan siapapun akan memikirkan baik-baik apakah mereka dapat menghadapi gajah raksasa seperti itu. Hasilnya jelas sekali. Bahkan Qi Yu Yao R, yang memiliki nilai seni bela diri tertinggi, tidak berani membayangkan bahwa ia dapat mengalahkan gajah sebesar itu. Perbedaan kekuatan tidak dapat dicapai melalui pelatihan yang diperoleh. Tapi tekanan dari gajah raksasa. Ketika dia memikirkan tiga harimau di rumah Chen Che, matanya tiba-tiba bersinar, seolah-olah ada cahaya yang tercabut dari kegelapan. Hahaha iya-iya, saudara Chen, Ketiga anak kucing di rumah memang bisa makan lengkap. Bagaimana kalau, panggil ketiga anak kucing itu sekarang dan biarkan mereka melihat apakah binatang raksasa ini cukup untuk mereka. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Chen Che. Gajah raksasa berdampak besar pada moral semua orang, dan semangat ini harus dibangkitkan. Dan tiga harimau jelas merupakan cara terbaik untuk meningkatkan semangat. Meskipun ada risiko mengungkap kartu truf terlebih dahulu, meningkatkan moral saat ini jelas lebih penting. Jika para prajurit kehilangan kepercayaan, pertempuran selanjutnya akan sangat merugikan Chen Che dan yang lainnya. Haha, tunggu, aku akan membawa beberapa hewan peliharaanku untuk dilihat semua orang. Betapapun kuatnya gajah raksasa ini, ia memakan rumput, tetapi anak kucing kecil kita memakan daging. Chen Che membawa Kiyu Yaoer dan berlari menuju rumah dengan cepat. Orang-orang di sepanjang jalan tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka semua berbicara dengan rasa ingin tahu. Apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan? Aku tidak tahu. Apakah Tuhan dalam masalah besar? Saya mendengar bahwa orang Kiang memelihara seekor gajah raksasa, dan saya khawatir gerbang desa tidak dapat diselamatkan. Gajah raksasa? Aku bodoh? Apa yang harus kulakukan? Tuhan kita sudah kabur. Apakah kita masih di sini menunggu kematian? Idiot? Jangan panik. Apa kamu tidak melihat kalau para prajurit di menara masih belum bergerak? Apakah Tuhan kita terlihat begitu takut hingga hendak melarikan diri? Itu jelas ekspresi kegembiraan setelah melihat mangsanya. Ah! Gajah raksasa adalah makhluk yang sangat besar. Mereka tidak punya lawankan. Apakah Tuhan masih bisa menghadapinya? Saya tidak tahu, tapi saya percaya kepada Tuhan. Dia adalah murid kaisar surga, dan dia abadi. Di tengah diskusi yang berat, Chen Che berlari pulang ke rumah. Secara alami, keluarga masih sangat harmonis. Dengan perlindungan dari pengawal, tidak ada masalah dengan keselamatan Luo Sanxian dan Liu Xiaosiao. Tentu saja, rasa perlindungan yang lebih besar datang dari tiga harimau, Ling, dan Macan tutul gemuk. Suamiku, mengapa Anda kembali? Apakah terjadi sesuatu? Liu Xiaosiao sedang berbaring di halaman sambil berjemur di bawah sinar matahari. Ada pengungsi di tempat lain, tetapi Chen Che tidak mengizinkan menerima pengungsi di rumahnya. Bukan karena dia tidak menyukai mereka, tetapi Chen Che tidak berani berjudi, karena dia khawatir seseorang di antara pengungsi akan membahayakan Liu Xiaosiao dan anak dalam perutnya. Chen Che menyentuh perut Liu Xiaosiao yang semakin membuncit dan berkata sambil tersenyum, orang-orang kiang telah membawa seekor gajah raksasa. Saya berencana untuk meminta Hua Hua dan yang lainnya keluar dan makan daging. Jika mereka bisa mengalahkannya, mereka pasti bisa memakannya dalam waktu lama. Di hadapan istrinya, Chen Che tentu saja tetap terlihat percaya diri. Tentu saja, ketiga harimau itu tetap memberinya kepercayaan diri yang besar. Meski ia tidak tahu apakah ketiga harimau itu bisa berburu gajah liar, peluang menangnya tetap besar. Jika kita mengesampingkan faktor manusia di kedua sisi dan membiarkan seekor gajah liar melawan tiga harimau, Chen Che yakin bahwa tiga harimau akan membunuh seekor gajah liar adalah hal yang pasti. Ini hanya masalah waktu. Namun karena ada orang dari kedua belah pihak yang berperang, hal tersebut belum tentu terjadi. Paling tidak, jika gajah liar itu menyerbu, busur delapan ekor sapi di tembok desa akan membunuhnya. Namun kini Chen Che hanya ingin membangkitkan semangat semua orang, sehingga kemunculan ketiga harimau tersebut cukup diperlukan. Luo San Shan keluar dari dapur. Dia sedang membuat makanan untuk Liu Xiao Xiao. Ketika dia mendengar tentang gajah liar, dia tiba-tiba menjadi tertarik. Suamiku, apakah gajah liar itu begitu kuat? Mengapa Anda ingin membunuhnya? Bukankah lebih baik saya menjinakkannya? Kata-kata Luo San Shan membuat mata Chen Che berbinar. Ya, kenapa aku ingin membunuhnya? Chen Che menamparkan tangannya, dan pemikirannya menjadi salah paham. Dia hanya ingin membunuh gajah itu, tapi dia lupa bahwa ada master binatang super di rumah. Luo San Shan tidak berani mengatakan ini sebelumnya, tetapi baru-baru ini dia berurusan dengan ular. Dia dapat secara langsung mengendalikan ular berbisa dengan IQ rendah, tetapi gajah liar dengan IQ yang jauh lebih tinggi, pasti dapat dengan mudah mengendalikannya. Situasi tiba-tiba menjadi terbuka. Chen Che tertawa, memeluk Luo San Shan dan menciumnya. San Shan, kamu benar-benar berkaku. Ayo, ikut aku. Mari kita kumpulkan binatang-binatang Qiang itu. Ketika saatnya tiba, binatang-binatang itu akan berbalik membantu kita. Orang-orang Qiang pasti akan sangat marah sehingga mereka buang air kecil darah. Hahaha. Chen Che tidak sabar untuk melihat Luo San Shan menjinakkan binatang itu, dan kemudian orang-orang Qiang melonjak marah. Hal semacam ini pasti menjadi kartu truf masyarakat suku Qiang. Jika mereka bisa menggunakannya, mereka harus bersiap-siap jika rumahnya dicuri. Tapi apa yang akan dilakukan nona kecil hamil di rumah? Aku masih harus memasak untuknya. Luo San Shan tidak bisa meninggalkan Liu Xiao Xiao dan anak di dalam perutnya. Liu Xiao Xiao tersenyum dan mendorongnya, Oh, cepat pergi. Aku belum lapar. Aku baru saja makan telur rebus. Perutku kenyang dan bayinya juga tidak lapar. Cepat pergi bersama suamiku untuk mengambil gajah raksasa itu untuk dijinakkan. Pas sekali, aku juga ingin melihat seberapa besar gajah raksasa itu. Setelah dijinakkan, apakah bayi masih bisa menungganginya? Ketika bayi itu disebutkan, Luo San Shan berhenti memaksa. Dia melepas celemeknya dan berteriak. Ketiga harimau yang ada di ruangan itu berlari keluar. Mereka mengelilingi semua orang beberapa kali dan kemudian saling menggosokkan kepala besar mereka. Sejujurnya, Chen Che terkadang sangat iri pada Luo San Shan. Dia benar-benar tidak tahu mengapa dia memiliki kendali yang begitu kuat terhadap binatang buas ini. Ketiga harimau ini biasanya tidak terlalu menyukai siapapun. Bahkan jika Chen Che ingin berinteraksi dengan mereka, mereka akan berinteraksi dengan Chen Che jika mereka bahagia. Tapi Luo San Shan berbeda. Tidak peduli kapan atau di mana dia berada, selama dia berteriak, tiga harimau akan berlari seperti tiga anjing besar yang menjilati, mengelilinginya seperti anak kucing dan menggosokkan kepala besar mereka ke arahnya, sungguh membuatnya iri. Luo San Shan menyentuh lalu menggosoknya lagi. Harimau yang digosoknya akan berbaring, lalu dengan genit memperlihatkan perutnya untuk disentuh, dan dengan lembut menyentuh tangan Luo San Shan dengan cakar besarnya. Meminta sentuhan, pelukan, ciuman. Meski merupakan harimau besar, namun tindakan kekanak-kanakan tersebut tetap membuat orang merasa senang. Jadilah baik, jadilah baik, jadilah baik. Ikutlah denganku nanti untuk pergi keluar melihat monster besar. Tapi jangan muncul tanpa aku, dan jangan berteriak. Ketiga hewan besar itu segera mengangguk secara manusiawi, menandakan bahwa mereka sangat memahaminya. Cara dia mengangguk membuatnya benar-benar terlihat seperti manusia. Dia memahami kata-katanya dan berkomunikasi tanpa hambatan apapun. Bab 319 Sebelum melakukan perjalanan melintasi waktu, Chen Che juga bertemu dengan beberapa orang yang disebut sebagai pelatih hewan, seperti yang ada di kebun binatang. Tapi yang disebut pelatih hewan menggunakan tongkat listrik di tangan mereka untuk melatih hewan. Ini benar-benar berbeda dari komunikasi independen dan kendali penuh luo shanshan terhadap hewan. Dengan keahliannya itu, luo shanshan benar-benar menghina tingkat pengendalian binatang orang-orang yang disebut pelatih hewan di dunia modern. Mengikuti perintah luo shanshan, tiga raja hutan itu berdiri dalam posisi bersiap berlari, dan Chen Che melompat langsung ke punggung harimau pertama, Hua Hua. Ini bukan pertama kalinya Chen Che menunggangi harimau, dibandingkan menunggang kuda, menunggangi harimau lebih menarik, bulunya lebih lembut dan lebih pendek. Tentu saja saat berlari, harimau tetap harus menurunkan badannya seperti kuda, jika tidak maka ia akan mudah miring atau terjatuh. Tapi karena Chen Che akan keluar untuk pamer, tidak perlu berlari terlalu cepat. Chen Che mengendarai Hua Hua, Luo shanshan mengendarai Mimi, dan Kiyu Yao Er mengendarai Dou Dou. Sekelompok tiga hewan besar, tiga harimau, berjalan keluar dari halaman rumah Chen Che. Ah, harimau, di luar, di ladang dan di akademi, beberapa penduduk desa yang datang mencari perlindungan berteriak keras. Kenapa panik? Apa kamu tidak melihat Tuan dan Nyonya sedang menunggangi harimau itu? Itu adalah harimau yang dipelihara oleh istri kedua dan merupakan hewan peliharaan Tuan kita. Iya, mereka bilang mereka berasal dari kota dan tidak sepengetahuan kami, orang desa. Meskipun kami berasal dari desa sebelah, kami sudah lama mengetahui bahwa Tuan Chen punya harimau di rumahnya. Hahaha, banyak sekali orang aneh di kota ini. Mereka bahkan tidak mengenali harimau Tuan Chen. Mereka benar-benar bodoh. Beberapa orang di desa tetangga mulai menertawakan para pengungsi dari kota. Faktanya, mereka juga belum pernah melihat harimau Chen Chee. Mereka hanya mendengar tentang itu. Sekarang ketika mereka melihat harimau, sebenarnya betis mereka gemetar, tapi mereka tidak ingin kehilangan muka di depan para pengungsi dari kota, jadi mereka bertahan dan terlihat seperti mereka mengenal akrab dengan pemandangan tersebut. Para pengungsi dari kota memiliki ekspresi malu di wajah mereka, tapi mereka segera menjadi lebih tangguh. Siapa yang bilang, saya tidak tahu. Kami sudah tahu kalau Tuan punya harimau. Lagi pula, bagi orang yang begitu bijak dan sakti, wajar jika dia menunggangi naga, apalagi harimau. Ya, ya, Tuan, dia perkasa dan benar. Penduduk desa menunjukkan rasa jijik, mengatakan bahwa mereka telah melihat kemunafikan dari kata-kata mereka. Beberapa penduduk desa di desa Chen Chia juga terkejut saat melihat Chen Chee dan yang lainnya menunggangi harimau. Bagaimana situasinya? Apakah kita akan mengirimkan harimau? Orang-orang Kiang ini benar-benar hebat. Mereka benar-benar dapat meminta Tuan untuk mengirimkan harimau begitu cepat. Saya mendengar bahwa orang Kiang menemukan seekor gajah liar di suatu tempat. Gajah itu sangat besar. Tentu saja, Tuan saya tidak mau kalah dan memanggil ketiga harimau itu di rumah. Bisakah seekor harimau mengalahkan gajah raksasa? Bukankah ini omong kosong yang kamu tanyakan? Bisakah harimau berkepala tiga tidak mampu mengalahkan gajah raksasa yang besar itu? Hanya saja pertanyaan ini agak berlebihan. Meskipun penduduk desa sangat percaya pada Chen Chee dan ketiga harimau tersebut, nyatanya ketika mereka memikirkan gajah liar yang besar, semua orang tidak sesantai yang terlihat. Chen Chee dan tiga orang lainnya menunggangi harimau itu sepanjang jalan dan berjalan menuju pintu masuk desa dengan santai. Semua orang di sepanjang jalan melihatnya dengan jelas, dan Chen Chee melambai ke kedua sisi dari waktu ke waktu, tampak tenang dan percaya diri untuk menang. Penampilan ini memberikan rasa percaya diri yang besar kepada penduduk desa lainnya, membuat mereka mengerti bahwa Chen Chee pasti akan mengalahkan orang-orang Kiang. Lebih banyak orang yang hanya mendengar bahwa ada harimau di desa Chen Jia, tetapi belum pernah melihatnya. Kini setelah mereka melihat keberadaan dan keagungan ketiga harimau tersebut, mereka telah menarik perhatian banyak orang di daerah setempat, tapi mereka berpikir, alangkah baiknya jika mereka bisa menunggangi harimau perkasa itu sendiri. Harus dikatakan bahwa harimau ini benar-benar alat yang ampuh untuk pamer. Jauh lebih agung daripada menunggang kuda. Apalagi saat ketiga harimau itu keluar bersama-sama, tidak ada yang perlu berkata apa-apa kepada mereka. Mereka semua bergerak otomatis dalam garis lurus, dengan kecepatan yang sama, mengangkat kepala dari waktu ke waktu, membuka mulut dari waktu ke waktu, berayun ekor mereka seperti cambuk baja, penampilan itu cukup mengesankan. Tak lama kemudian, mereka sampai di pintu masuk desa, dan para prajurit yang menjaga kota bersorak saat melihat harimau itu. Semua orang awalnya sangat takut dengan gajah liar, tapi sekarang mereka melihat tuannya menunggangi tiga ekor harimau, siapa yang bisa takut. Jejak rasa takut tadi berubah menjadi rasa bangga yang kuat. Haha, apakah ini anak kucing kecil yang baru saja disebutkan oleh Tuan? Luar biasa sekali. Dengan tiga harimau seperti ini, kita bisa menyerang orang kiang tanpa masalah. Kita tidak perlu takut dengan palu mereka. Tuan Chen tidak terkalahkan, dan keluarga Chen tidak terkalahkan. Tuan Chen tidak terkalahkan, dan keluarga Chen tidak terkalahkan. Tuan Chen tidak terkalahkan, dan keluarga Chen tidak terkalahkan. Di tembok desa, semua tentara berteriak serempak, dan untuk beberapa saat, badai melanda. Hal ini mengejutkan orang-orang kiang di sisi berlawanan. Di luar tembok desa, Kuleskar awalnya memerintahkan serangan umum untuk segera dimulai. Dia berencana menggunakan reputasi agung gajah raksasa untuk mendobrak gerbang dan menara kota sekaligus, dan kemudian memimpin segerombolan orang untuk menduduki seluruh desa Chenjia. Ia sudah bisa merasakan betapa terkejutnya kemunculan gajah raksasa tersebut di hadapan para prajurit yang menjaga desa. Dalam hal ini, Kuleskar yakin ia memiliki peluang 80% untuk langsung membuka gerbang dan bangunan desa. Bahkan tombak raksasa yang digunakan untuk menyerang desa telah disiapkan. Kini tinggal menunggu perintah Kuleskar, sekelompok orang kiang yang sudah lapar dan haus akan bergegas maju dengan sikap tak terkalahkan untuk mendobrak tembok desa musuh dan menghancurkannya. Semua musuh dibunuh dan kepala mereka dipenggal, kemudian menggantungnya tinggi di pintu masuk desa Chenjia. Namun di balik tembok desa, tiba-tiba juga terdengar sorak-sorai dari desa, yang membuat Kuleskar dan yang lainnya lengah. Apa yang terjadi? Apa yang disemangati oleh orang-orang Zhou itu? Tidakkah mereka tahu bahwa kematian mereka sudah dekat? Kuleskar memandangi tembok desa kecil dengan ekspresi curiga di wajahnya. Siapa yang tahu? Jangan khawatir tentang mereka. Pokoknya, kita siap sekarang. Pemimpin, segera berikan perintah. Kita bisa menghancurkan tembok desa yang kecil ini dengan satu pukulan. Abu sangat tidak puas dengan 300 orang yang baru saja hilang. Sekarang dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan ingin segera mencabik-cabik orang-orang Zhou itu. Jangan panik, yuk kita lihat. Saya selalu merasa mereka tidak sesederhana itu. Kenapa mereka masih bersorak saat ini? Kuleskar sangat bingung. Dia hanya berharap dia bisa terbang seperti burung. Dengan sayapnya, dia bisa terbang dan melihat apa yang terjadi di dalam tembok kota desa Chenjia. Apalagi yang kamu lihat. Kita sudah siap. Pemimpin, apakah kamu takut? Kunsan memandang Kuleskar dengan dingin, dan hampir berkata bahwa jika kamu takut, biarkan kami menjadi pemimpin. Gajah raksasa itu mengaum, dan pelatihnya telah memberinya ramuan yang dapat merangsang sifat ganasnya. Hal ini dapat membuat gajah raksasa tersebut menjadi sangat marah. Selama ia diberi target, ia dapat menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh target tersebut, menghancurkan. Kuleskar tidak berbicara, dia hanya menatap tembok kota dengan matanya, seolah ingin melihat menembus tembok kota. Abu dan Kunsan terus mendesak dari samping. Akhirnya, Kuleskar menarik nafas dalam-dalam, melambaikan tangannya dan berkata, Serang, ayo kita kalahkan menara ini sekaligus. Abaki melompat keluar dan meraung, saudara-saudara, balas dendam anggota keluargamu yang telah meninggal, bunuh mereka. Bunuh, kata-katanya secara langsung membangkitkan kemarahan semua orang Kiang, jadi serangan pun dimulai. Sebuah batang kayu besar dengan panjang lebih dari satu meter dan salah satu ujungnya diasa diangkat, dan kemudian dengan upaya gabungan dari puluhan orang Kiang, mereka bergegas menuju bangunan gerbang kota desa Chenjia. Di belakang mereka, seekor gajah raksasa memekik dan mengikuti dari dekat. Sasarannya juga adalah bangunan gerbang desa. Suara pembunuhan dan teriakan memenuhi langit, membuat seluruh desa Chenjia berisik. Para prajurit di menara harus segera merespons dengan serius, dan para pengungsi di desa harus menahan nafas dan dengan gugup menunggu hasil akhir perang. Chenjia telah meninggalkan harimau itu dan naik ke atas. Harimau itu terlalu besar, jadi dia bisa meletakkannya di bawah. Bagaimanapun, tujuan utama mengusir mereka adalah untuk meningkatkan moral mereka. Saat ini, Chenjia tidak berniat memperlihatkan mereka kepada orang-orang Kiang. Chenjia belum berencana menggunakan kartu truf ini. Apakah itu gajah raksasa? Kelihatannya sangat besar. Selain Qiyu Yaoer, Luo Sanxian juga dibawa ke menara. Saat ini, dia sedang berbaring di balik perisai tanaman merambat, memandangi gajah raksasa yang berlari ke arahnya melalui celah. Saat gajah raksasa itu berlari dengan liar, anggota tubuhnya menginjak tanah. Bahkan di tengah kebisingan seperti itu, semua orang masih bisa mendengar langkah kakinya yang berat. Artinya, tanah di luar desa Chenjia sudah mengeras, dan semua jalan di asfal dengan batu biru. Kalau tidak dikeraskan dan tanah biasa, hewan ini pasti akan membuat jejak kaki yang besar saat menginjaknya. Apakah itu terlalu besar? Apa? Kamu yakin bisa menaklukkannya? Chenjia juga bertanya dengan gugup. Setelah gajah raksasa itu mendekat, ia terlihat semakin terlihat sangat besar, dan orang-orang kiang seperti manusia kecil di depannya. Tingginya 4 meter, beratnya sekitar 5 ton, memiliki hidung yang sangat tebal, dan memiliki dua gading panjang yang tidak terlalu putih. Orang kiang juga mengikatkan pisau tajam ke ujung gadingnya, dapat langsung merobek tubuh manusia. Akan jadi masalah besar jika gajah itu terlalu jauh. Jika dia dekat, itu akan baik-baik saja. Luo Shanshan berkata lebih tersirat, tapi sebenarnya dia sangat percaya diri. Kalau begitu cobalah saat sudah dekat denganmu. Jika tidak berhasil, kita tunggu sampai mereka menerobos gerbang desa, lalu biarkan gajah itu masuk dan taklukkan dia. Bagaimanapun, apapun yang terjadi hari ini, gajah ini harus bermarga Chen. Tidak mungkin hal-hal yang disukai Chen Chee lepas dari telapak tangannya. Luo Shanshan mengangguk dengan serius. Siapkan busur panah tempat tidur dan busur panah 8 ekor sapi. Tembak orang-orang kiang yang terlihat lebih kuat dan bunuh mereka satu persatu. Biarkan gajah raksasa datang lebih dulu dan serang orang yang mengikutinya dengan panah tangan. Chen Chee menyampaikan perintah satu demi satu, dan panah tempat tidur serta delapan busur sapi mulai ditempatkan dengan akurat. Semua orang sudah siap, tinggal menunggu orang-orang kiang ini memasuki jangkauan pertempuran. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, gajah raksasa dan pasukan garda depan di depan sudah sampai di depan, bersiap menyerang menara gerbang desa. Beberapa pemanah mereka sudah mulai menembakkan panah secara acak, mencoba menutupi barisan depan mereka. Perisai tanaman merambat diangkat satu demi satu untuk menahan panah beracun yang lemah namun sangat mengancam. Chen Chee tidak perlu mengkhawatirkan hal ini, karena Qiyu Yaoer mengangkat perisai, menghalangi dia sepenuhnya dari panah beracun musuh. Siap untuk diluncurkan. Setelah melihat sejumlah besar musuh memasuki area yang telah ditentukan, Chen Chee akhirnya berhenti menunggu dan memerintahkan penyerangan. Bab 320 Sejumlah besar orang Qiyang telah masuk dalam jarak 100 meter, dan pasukan terdepan telah tiba di gerbang desa. Orang-orang Qiyang merasa kemenangan sudah dekat, dan mereka bersorak keras. Namun, sebelum mereka bisa bergembira selama dua detik, mereka tiba-tiba mendengar suara, swing-swing, yang dihasilkan saat busur dan anak panah ditembakkan. Banyak pemanah berpengalaman segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ketika mereka melihat ke atas, mereka hanya melihat anak panah yang padat, membunuh mereka dengan kecepatan kilat. Saat para pemanah melihat pemandangan ini, mereka tercengang. Bahkan orang yang paling berpengetahuan pun mungkin belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Seluruh langit dipenuhi anak panah, begitu padatnya hingga tak terhitung jumlahnya. Banyak orang yang tidak bereaksi sama sekali, malah ditembak jatuh dari langit dengan anak panah yang menakutkan, menusuk tubuh mereka, bahkan ada yang menusuk dua orang dengan satu anak panah. Saat itu, suara anak panah yang mengoyak tubuh menjadi satu-satunya tema utama kali ini. Orang-orang kiang yang menyerang di depan juga mendengar suara itu. Ketika mereka melihat ke belakang tanpa sadar, mereka secara kolektif kehilangan suara. Karena di belakang mereka, sekelompok besar saudara yang menyerang ditembak mati dalam jumlah besar saat ini. Anak panah sepanjang satu meter itu terlalu panjang dan terlalu tebal. Dimanapun sasarannya, akan ada lubang besar, dan tidak ada kemungkinan untuk selamat. Ini tentu saja adalah luka yang disebabkan oleh busur panah tempat tidur. 50 busur panah yang ditembakkan sekaligus tidak mampu membunuh 50 orang dalam satu gelombang, tetapi gelombang ini masih merenggut 30 atau 40 orang. Area luas itu telah dibersihkan. Ditambah dengan operasi terkoordinasi dari 10 busur 8 ekor sapi, memiliki tingkat serangan yang lebih tinggi. Sebanyak 8 dari 10 busur ditembakkan, tetapi salah satunya mengenai 2 orang. Secara total, gelombang ini merenggut lebih dari 40 orang. Singkatnya, ini adalah bagian yang besar. Mereka yang berlari dalam jarak 30 meter dari menara kota juga menerima pukulan fatal dari para pemanah. Meskipun busur tangan tidak sekuat itu, jumlahnya lebih dari cukup, dan kekuatan tendangan foli juga sama mengesankannya. Cepat! Cepat! Ganti anak panah! Ganti anak panah! Di menara, Chu Zengi mendesak semua orang untuk mengisi ulang anak panah tersebut. Panah tempat tidur telah diisi ulang dengan kotak panah. Setelah memuat 50 anak panah baru, ia mulai menyesuaikan posisinya, mencari tempat dengan banyak orang, dan menembak lagi. 50 anak panah terbang dalam hujan anak panah, dan sekelompok orang lainnya terjatuh berkeping-keping. Mereka tertancap di tanah dengan anak panah, seolah-olah ditandai. Mereka tidak mati secara langsung. Mereka hanya ditembus dan ditusuk. Darah mengalir deras, namun mereka masih agak jauh dari kematian. Namun perasaan menunggu kematian ini malah lebih tidak nyaman dibandingkan jika mereka mati secara langsung. Suara ratapan mereka bergema di seluruh medan perang, tetapi lebih banyak orang mengikuti gajah raksasa itu dan bergegas menuju menara gerbang kota. Di base camp di belakang orang-orang kiang, beberapa orang hendak menatap keluar. Orang-orang ini secara alami adalah Kuleskar dan yang lainnya. Melihat senjata yang secara liar merenggut nyawa orang kiang, Kuleskar merasa takut untuk pertama kalinya. Lalu, apa itu? Kuleskar bahkan tidak menyadari suaranya bergetar. Menghadapi panah tempat tidur yang menakutkan itu, bahkan karakter seperti Kuleskar merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Pada saat ini, dia menyadari kekuatan desa kecil dinasti Zhou ini. Desa ini terlihat sangat kecil, seolah-olah bisa dikalahkan dengan satu pukulan, namun nyatanya, itu seperti bongkahan besi yang tidak dapat akan mengunyahnya, sekeras apapun Anda menggigitnya. Apa yang tidak mereka duga adalah akan ada senjata yang begitu menakutkan di kota kecil ini. Sial! Sial! Bagaimana bisa ada senjata sekuat itu di tempat sekecil ini? Apa itu? Kun San juga memegangi kepalanya dan bertanya pada dirinya, merasa dia sendiri kesakitan. Senjata seperti itu terlalu menakutkan. Setiap kali ditembakkan, puluhan orang terjatuh. Itu adalah senjata yang sepenuhnya menutupi area yang luas. Kuncinya adalah cepat. Hanya dalam satu atau dua menit, sudah diluncurkan tiga kali, setiap kali merenggut banyak nyawa. Hal ini membuat Kun San sangat patah hati. Tapi mata Abu bersinar terang, dan dia mulai mengaum dengan keras, hahaha, serang, bunuh, bunuh mereka di menara, dan rebut senjata itu darinya. Mulai sekarang, kita bisa mengandalkan senjata mereka untuk mengendalikan segalanya. Saya ingin melihat orang Zou mana yang bisa menolak. Mata Kun San dan Kuleskar berbinar setelah mendengar perkataan Abu. Iya, jika senjata seperti itu dirampas, sukuk yang mereka tidak akan takut lagi pada orang Zou. Hal yang lebih kritis adalah orang-orang Zou ini tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka jelas memiliki senjata pembunuh yang begitu besar, tetapi mereka tidak menggunakannya pada gajah. Jika mereka baru saja menembak gajah raksasa kita, gajah raksasa itu pun tidak akan mampu menahan senjata seperti itu. Tapi sekarang, mereka malah melepaskan gajah raksasa kita. Huh, mereka hanya mencari kematian. Tunggu sampai gajah raksasa kita membuka gerbang desa mereka. Aku bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menahan serangan kita. Kuleskar memberi perintah dengan lantang, sebarkan, biar saudara-saudara berpencar. Jangan berkumpul, perhatikan untuk menghindari senjata pembunuh besar musuh. Tidak akan menjadi masalah besar, buruan maju untuk mendukung. Jangan, jangan tinggalkan saudara-saudara di depan tanpa dukungan. Kini setelah orang-orang yang berada di depan dan di tengah sudah hancur, ratusan orang yang memegang alat pendobrak sudah bergegas menuju gerbang desa, disusul oleh gajah tersebut. Tapi mereka tidak bisa bertahan lagi. Alasannya sederhana. Mereka semua menjadi sasaran panah di menara gerbang desa. Para pemanah panah memusatkan tembakan mereka dan secara akurat mengenai orang-orang kiang yang membawa kayu tersebut. Orang-orang kiang bahkan tidak bisa melawan sekarang, mereka bahkan tidak bisa bertahan atau menghindar. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk menyeret batang kayu yang menghantamkannya ke gerbang desa, dan kemudian mengumpulkan lebih banyak orang untuk mencapai gerbang desa. Namun ketika mereka membawa kayu-kayu tersebut ke gerbang desa, tenaga kerja mereka kurang dari setengahnya. Mengangkat kayu tersebut cukup sulit. Pada akhirnya, mereka hanya memiliki sisa tenaga dan berusaha sekuat tenaga untuk membenturkan kayu tersebut ke gerbang kota. Terdengar suara teredam, dan gerbang kota setebal kepalan tangan dengan sempurna memblokir serangan tersebut. Semakin banyak anak panah yang ditembak jatuh, dan orang-orang kiang berjatuhan satu demi satu. Orang-orang yang tersisa tidak memiliki kekuatan untuk membawa kayu untuk menyerang gerbang desa. Gajah raksasa yang mengikuti dari dekat, mengikuti batang kayu dan menyerbu menuju gerbang desa dengan gila-gilaan, mengikuti arahan yang diperintahkan master binatang di punggungnya. Namun ketika hendak mencapai gerbang desa, tiba-tiba terdengar suara jernih dari menara kota. Gajah cantik, jadilah baik, berhenti bergerak, dan jangan dengarkan orang di punggungmu. Bagaimana kalau kita duduk dan makan pisang? Detik berikutnya, sesuatu yang ajaib terjadi. Bersambung ke bab selanjutnya.